Kita langsung rakit rangkanya yuk. Gabungkan 2 pis pipa pendek menggunakan konektor T, buat sebanyak 2 buah. Kemudian pasangkan 1 pipa panjang pada bagian tengah konektor T. Untuk bagian pinggir, gunakan konektor 3 arah dan pipa panjang. Usahakan sama rata ya, supaya tidak susah dalam pemasangan. Tetap pakai palu dan yakinkan diri bahwa rangkanya sudah padat dan kopo. Untuk tiang penyangganya, gunakan 4 pis pipa sedang. Lanjutkan langkah-langkah ini untuk tingkat selanjutnya sampai selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Terakhir, ketuk di setiap sisi konektornya, pastikan rangka sudah kokoh dan kuat.